Intro Halo teman-teman ketemu lagi barengan Hakim yang bakal nemenin kamu di Tribu News Style pada edisi kali ini Dan beberapa hari yang lalu Hakim emang lagi hobi-hobinya ya Apalagi di bulan Agustus ini untuk bercerita kepada kamu semua tentang sejarah-sejarah apapun itu Pernah juga sejarah kemerdekaan, sejarah Islam di Rusia, terus sejarah Joko Tingkir, tokoh-tokoh Kasultanan Wali Songo Dan segala-gala sejarah itu pernah Hakim sampaikan di Tribu News Style Nah pada hari ini nih, episode kali ini aku juga bakal cerita ke kamu tentang sejarah dari Kerajaan Mataram Dan aku bakal cerita ke kamu mulai dari sejarahnya, terus juga awal berdiri Kerajaan Mataram Peninggalan-peninggalannya serta runtuhnya Kerajaan Mataram Islam For your information nih ya teman-teman, kalau Kerajaan Mataram Islam itu pernah mempersatukan Tanah Jawa dan juga Madura Nah Kesultanan Kerajaan Islam pada waktu itu juga pernah memerangi VOC di Batavia Dan juga mencegah gitu loh kekuasaan VOC ini di zaman dahulu Pusat Pemerintahan Kesultanan Mataram Islam itu zaman dulu terletak di Kota Gede Kota Gede ya, yang sekarang itu di Yogyakarta Dan dalam perjalanannya, Kesultanan itu memang meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih terlihat sampai saat ini Seperti halnya kampung Mataram di Jakarta Dan juga sistem persawahan di Jawa Barat, di pantura Provinsi Jawa Barat Dan juga beberapa batas administrasi wilayah yang masih diberlakukan hingga kini Yang pertama aku bakal cerita ke kamu dulu tentang masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam Jadi masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini itu dimulai dari perebutan wilayah pajang oleh Suto Wijoyo Dan Kerajaan Mataram itu menjadi salah satu Kesultanan Islam yang dinilai berkembang di Tanah Jawa Kerajaan Mataram Rutin itu menerjemahkan naskah Arab yang menerjemahkan dari Al-Quran ke bahasa Jawa Mulai saat itu Kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat agama Islam nih teman-teman Ternyata selain itu, selain membangun pesantren ya Ada juga bermacam-macam cara yang dilakukan para penguasa pada waktu itu untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram Sebagai pusat agama Islam Nah salah satunya itu adalah mendirikan rumah-rumah ibadah Kejayaan-kejayaan dari Kesultanan Mataram itu terjadi pada saat kekuasaan Raden Mas Rangsang Atau biasa dikenal dengan Sultan Agung Yang memimpin Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 sampai 1645 Coba dihitung yang pintar matematika ya Berapa tahun tuh ya? Sekitar 30-an tahun Nah pada masa kepemimpinannya Ia itu diklaim sebagai Raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram Pada masa kejayaan Sultan Agung ini Itu Sultan Agung Hanyokro Kusumo itu juga berhasil melakukan ekspansi Ke sebagian pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya Bahkan cokupan wilayah dari kekuasaan Sultan Agung itu meliputi Jawa Tengah Jawa Timur dan juga beberapa wilayah di Jawa Barat Sultan Agung Hanyokro Kusumo ini juga melakukan perlawanan kepada VOC Dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan kembali Dan itu meliputi salah satunya kerajaan Eh kesultanan maksudnya Kesultanan Banten dan juga Kesultanan Cirebon Tapi sayangnya nih ya teman-teman Kerajaan ini tuh harus berakhir karena Sultan Agung ini wafat saat menyerang VOC di Batavia Pada tahun 1628 hingga 1629 Masehi Dan karena Hakim sudah bercerita ya awal berdirinya Kerajaan Mataram dan juga Masa kejayaan-kejayaan Kerajaan Mataram yang ada di tangan kekuasaan Sultan Agung Aku juga bakal cerita ke kamu tentang runtuhnya Kesultanan Mataram Islam pada waktu itu Dan seperti yang sudah kita ketahui Tadi runtuhnya Kerajaan Mataram Islam itu dimulai dari Sultan Agung yang wafat dan kemudian tahta kesultanan itu diserahkan kepada putranya Yang bernama Susuhanan Amangkurat I Nah di bawah kepemimpinan Amangkurat I ini Ia memindahkan lokasi Kraton ke Pleret Sejak saat itu juga gelar Sultan itu diganti menjadi Sunan Berbeda dengan ayahnya yang Sultan Agung tadi Amangkurat I ini justru bukan sosok anti VOC Ia justru berteman dekat dengan VOC dan pada tahun 1645 Maksud hakim 1645 sampai 1677 Itu terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga Kerajaan Mataram Islam Kemudian momen ini tuh dimanfaatkan oleh VOC Untuk menguasai kesultanan tersebut Lah pada tahun 1677 Susuhanan Amangkurat I ini meninggal Putra Mahkota itu dilantik menjadi Susuhanan Amangkurat II Dan di masa kepemimpinan Amangkurat II Itu memindahkan pusat pemerintahan ke Kertasura Nah Belanda pun akhirnya mulai menguasai sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram Saat Raja Amangkurat II itu memimpin Hal ini dikarenakan membuat rakyat menderita Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda Kemudian kepemimpinan Kesultanan Mataram itu terus berganti Tahta Kerajaan juga diwariskan dari Amangkurat I, Amangkurat II Terus ke Amangkurat III, Paku Buwono I, Amangkurat IV, serta Paku Buwono II Dan sampai pada akhirnya pada tanggal 13 Februari tahun 1755 Itu menjadi puncak perpecahan Kerajaan Mataram Islam Hal ini juga ditandai dengan perjanjian Giyanti Yang membagi Kerajaan Mataram itu menjadi dua Yaitu Kasunanan Surokarto dan juga Ngayogyokarto Pada kepemimpinan Paku Buwono II Itu merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam Dimana itu ditandai dengan penanda tanganan penyerahan kedaulatan Mataram Kepada VOC pada 11 Desember 1749 Tapi secara de facto Mataram itu ditundukkan sepenuhnya pada tahun 1830 nih teman-teman Usai dibagi menjadi dua wilayah tersebut ya Ada Surokarto dan juga Yogyokarto Perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram Sehingga pada tahun 1757 itu terjadi perjanjian Salatiga Namun perpecahan ini terus berakhir pada 1830 saat Perang Diponegoro itu juga selesai Seluruh daerah kekuasaan Surakarto dan juga Yogyokarto itu dirampas oleh Belanda Dan akhirnya pada 27 September 1830 Terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda Pada akhirnya secara permanen Kerajaan Mataram itu diserahkan kepada Belanda Lewat perjanjian Klaten tersebut Dan dari cerita-cerita tadi ya yang Hakim kasih ke kamu Memang Kerajaan Mataram Islam itu mulai runtuh tuh kayak pelan-pelan banget gitu loh Dari yang awalnya tuh tinggi banget terus semakin turun semakin turun semakin turun Dan sampai sekarang masih ada peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam Itu ada banyak banget sih peninggalan Kerajaan Mataram Islam Yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang ya teman-teman Ya salah satunya tuh ada Pasar Kota Gede yang ada di Jogja Terus juga Masjid Agung Negara Yogyakarta Kompleks Makam Kerajaan Imogiri di Bantul Yogyakarta Dan juga ada Masjid Agung Surokarto di Solo Jawa Tengah Selain itu juga ada Kitab Sastra Gending yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam Dan itu memang perjalanan panjang banget ya Dari awal mula berdirinya terus sukses-suksesnya sampai hancurnya Kerajaan Mataram Islam Dan ada juga peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang Barangkali kamu bisa kalau libur ya Bisa datang ke Pasar Kota Gede Masjid Agung Negara Yogyakarta Terus ke Masjid Agung Surakarta Atau ke Makam Kerajaan di Imogiri Bantul Yogyakarta Thank you banget teman-teman yang udah dengerin Hakim disini Di edisi podcast kali ini Semoga bermanfaat tentang informasi yang Hakim kasih ke kamu Sejarah dan awal berdiri sampai Runtuhnya ya Kerajaan Mataram Islam pada zaman dulu Thank you Sampai jumpa di lain kesempatan Sampai jumpa di lain kesempatan